Pemirsa guna menjaga situasi kamtip mas sekaligus mencegah terjadinya pungli maupun tindak pidana di wilayah hukum Polres Morjambi. Tip unit reskrim Polsekumpe Ulu berhasil sita puluhan botol minuman keras dari operasi pekat Siginjai 2021 yang dilakukan di wilayah hukum Polsekumpe Ulu. Puluhan minuman keras itu disita dari beberapa warung pedagang warga. Hal ini guna menjaga situasi kamtip mas sekaligus mencegah terjadinya pungli maupun tindak pidana di wilayah hukum Polres Morjambi unit satres krim Polsekumpe Ulu. Kanit satres krim Polsekumpe Ulu, Ibda Sirait mengatakan hari pertama operasi pekat ini menyasar sejumlah warung maupun toko yang menjual minuman keras, miras tanpa izin. Dalam operasi tersebut, anggota Polsekumpe Ulu menyita puluhan liter minuman keras dari berbagai merek yang dijual pedagang di wilayah hukum Polsekumpe Ulu. Selain itu, polisi juga menyasar penjualan minuman keras lokal maupun impor tanpa izin. Kita akan mengamankan beberapa jenis miras di RT-19 Desa Kacang Puda, Kedamatan Kukumpe Ulu. Yang mana setelah kita amankan beberapa jenis miras, yaitu bir putih bintang 9 botol, Asoka 11 botol, bir hitam 4 botol, anggur merah 15 botol, Newport 2 botol, bir hitam. Diketahui jenis minuman keras ilegal yang berhasil diamankan itu berupa bir bintang 9 botol, bir hitam besar 4 botol, bir hitam kecil 10 botol, bir hitam kaleng 6 botol, anggur merah 15 botol, Asoka whisky 11 botol, Newport vodka 2 botol dan tuak 1 galut. Berhadap pemilik warung penjual minuman keras itu sudah diberikan teguran tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.